Sobat Sejarawan Sepeninggal Prabu Hayamuru, kondisi Majapahit memasuki masa ketidakpastian Mengingat pada saat mangkat, Prabu Hayamuru tidak memiliki anak laki-laki dari Permaisuri Sehingga yang menggantikannya adalah putrinya Kusuma Wardani Namun kenyataannya yang naik tahta justru suami Kusuma Wardani yaitu Raden Gagak Sali Sobat Sejarawan, kali ini kami akan mengulas tentang Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Wikrama Wardana Yang berdampingan dengan Kusuma Wardani Kami menyadari ulasan ini belum sepenuhnya benar seperti kaedah kesejarahan Namun setidaknya dapat mendekati kaedah tersebut Untuk itu, bila ada koreksi, mohon disampaikan melalui kolom komentar Agar menjadi masukan bagi semua pemirsa Ulasan cerita sejarah harus terus dituturkan Agar kita tidak kembali seperti masa penjajahan Dimana sejarah kebesaran bangsa kita kala itu Benar-benar disembunyikan oleh bangsa kolonial Bila berkenan silahkan klik tanda jempol Subscribe dan tanda loncengnya Sobat Sejarawan Raja Hayamwuru wafat pada tahun 1389 Bukan Kusuma Wardani putrinya Yang merupakan garis keturunan langsung dari Hayamwuru yang menggantikannya Melainkan Wikrama Wardana yang naik tahta menjadi Raja Majapahit Wikrama Wardana merupakan menantu yang sekaligus keponakan Hayamwuru Wikrama Wardana menjadi Raja kelima Majapahit Yang memerintah berdampingan dengan sang istri Yaitu Kusuma Wardani putri Hayamwuru Wikrama Wardana dalam pararaton bergelar Bri yang wisesa Haji Wikrama Nama aslinya adalah Raden Gagak Sali Ibunya bernama Diyah Nertaja Adik Hayamwuru yang menjabat sebagai Bri Pajang Sedangkan ayahnya bernama Raden Sumana Yang menjabat sebagai Bri Pakuhan bergelar Singa Wardana Promesuri Prabu Wikrama Wardana yaitu Kusuma Wardani Adalah putri Hayamwuru yang lahir dari Paduka Sori Dalam negara kertagama Kusuma Wardani dan Wikrama Wardana diberitakan sudah menikah Pada waktu itu Hayamwuru baru berusia 31 tahun yang ditulis pada tahun 1365 Maka dapat dipastikan kalau kedua sepupu tersebut telah dijodohkan sejak kecil Dari perkawinan itu lahir putra mahkota bernama Rajasa Kusuma Bergelar Yang Wakasing Suka yang meninggal sebelum sempat menjadi raja Tararaton juga menyebutkan bahwa Wikrama Wardana juga memiliki tiga orang anak dari selir Yaitu Bre Tumapel, Suhita, dan Kertawijaya Bre Tumapel lahir dari Bre Mataram Putri Bre Pandan Salas Ia menggantikan Rajasa Kusuma sebagai putra mahkota Tetapi juga meninggal sebelum sempat menjadi raja Kedudukan sebagai pewaris tahta Kemudian dijabat oleh Suhita yang lahir dari Bredaha Putri Bre Wiragumi Sobat sejarawan Saat negara kertagama ditulis pada tahun 1365 Kusuma Wardani masih menjadi putri mahkota Sekaligus Bre Kabalan Sedangkan Wikrama Wardana menjabat Bre Mataram Dan mengurusi masalah perdata Menurut para raton Sepeninggal Hayam Muruk pada tahun 1389 Kusuma Wardani dan Wikrama Wardana naik tahta Dan memerintah berdampingan Jabatan Bre Mataram itu dipegang oleh selir Wikrama Wardana Yaitu Putri Bre Pandan Salas alias Rana Manggala Ibu Bre Mataram adalah adik Wikrama Wardana sendiri Yang bernama Surawardani alias Bre Kahulipan Jadi Wikrama Wardana menikahi kepurnakannya sendiri sebagai selir Raja Kusuma Sang Putra Mahkota diperkirakan Mewarisi jabatan Bre Kabalan Menggantikan ibunya Meskipun tidak disebut secara tegas dalam para raton Pada tahun 1398 Raja Sakusuma mengangkat gajah menguri Sebagai pateh Menggantikan gajah enggon yang meninggal dunia Raja Sakusuma meninggal pada tahun 1399 Candi pemakamnya bernama Paramasuka Pura di Tanjung Kedudukan Putra Mahkota lalu dijabat oleh Bre Tumapel Putra Wikrama Wardana dan Bre Mataram Pada tahun 1400 Masehi Wikrama Wardana turun tahta untuk hidup sebagai pendeta Kusuma Wardani pun memerintah secara penuh di Majapahit Peninggalan sejarah Wikrama Wardana Berupa Prasasti Kaltiden 1395 Yang berisi penetapan Gunung Lejar Sebagai tempat mendirian sebuah bangunan suci Wikrama Wardana memerintah selama 12 tahun Sebelum mengundurkan diri sebagai pendeta Sebelum turun tahta Ia menunjuk putrinya Suhita menjadi ratu Hal ini disetujui oleh Bre Wirabumi Anak ayam muruk dari seorang selir yang menghendaki tahta itu dari keponakannya Perebutan kekuasaan ini membuahkan sebuah perang saudara yang dikenal sebagai perang para krek Menurut para raton, Wikrama Wardana kembali menjadi raja karena Kusuma Wardani meninggal dunia Kusuma Wardani dicantikan di pabangan bersama Laksmipura Pada tahun 1401 Wikrama Wardana berselisih dengan Bre Wirabumi Saudara tiri Kusuma Wardani Perselisihan antara penguasa Majapahit Barat dan Majapahit Timur itu memuncak Menjadi perang saudara pada tahun 1404 Yang disebut Perang Para Krek Pada tahun 1406 Pasukan Istana Barat yang dipimpin Bre Tumapel Menghancurkan Istana Timur Bre Wirabumi lepas di tangan Bre Wirabumi tewas di tangan Raden Gajah alias Bre Narapati Wikrama Wardana kemudian memboyong Bre Daha Putri Bre Wirabumi sebagai selir Sobat Sejarawan Demikian ulasan tentang kepemimpinan Prabu Wikrama Wardana sebagai Raja Majapahit menggantikan Prabu Hayampuru Selanjutnya kami akan mengulas tentang Perang Para Krek Terima kasih telah menonton!